Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman yang dirahmati Allah SWT Doa serta zikir pembuka rejeki selesai selat subuh sangat baik diamalkan Ketika umat Islam usai menjelangkan ibadahnya Perlu diketahui jika setelah selat subuh menjadi waktu yang mustajab Untuk kaum muslimin dan muslimah Bagi yang memanjatkan doa dan zikir doa Dan zikir di pagi hari memang hukumnya sunnah Akan tetapi itu semua tetap dipanjatkan setiap harinya Agar Allah SWT memberikan kelancaran rejeki kepada umatnya Selain itu ini juga akan membuat aktivitas anda sehari-harinya Akan menjadi lancar Seolah tanpa hambatan atas kehendak Allah Melalukan zikir di pagi hari Ternyata sudah diperintahkan oleh Allah Melalui dalil yang dituliskan di dalam kitab suci Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-42 Wahai orang-orang yang beriman Berzikirlah dengan menyebut nama Allah Zikirlah yang sebanyak-banyaknya Beretasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang Doa serta zikir adalah sebab terkuat bagi seseorang Agar bisa selamat dari hal yang tidak ia sukai Dan sebab utama meraih hal yang diinginkan Lantas seperti apakah bacaan doa serta zikir Agar diberi kemudahan untuk meminta rejeki Maka untuk itu simak ulasan informasinya berikut ini A'udzubillahimina syaitunirrojim Bismillahirrohmanirrohim Allahumma antasalam Wa minkasalam Tabarokta yatal jalali wal ikram Ya Allah Engkau maha sejahtera Darimu Kesejahteraan Masuci engkau wahai rob Pemilik keagungan dan kemuliaan Hati Sriwad Muslim Ahmad Abu Dawud Dan Ibu Numajah Sahabat Youtube beriman yang diramati Allah Bacalah Ahmad tersebut sebanyak 9 kali setelah subuh Tidak ada batasan untuk membacanya Anda bisa membacanya lebih banyak Malah lebih mustajab kasiatnya Insya Allah dengan penuh istiqomah Hajat Anda akan dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat Youtube beriman yang diramati Allah Itulah kajian yang bisa saya sampaikan kali ini Semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu dikejar rejeki Wallahu alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton